Hai proklamasi kami bangsa Indonesia telah lepas dari pertahanan Belanda sejak konferensi meja bundar artinya gunung tersebut hanya terlihat seperti perahu terbalik dari arah selatan saja dikenal sebagai tempat para dewa biar saya selalu semangat untuk membuat video video sejarah tempo dulu yang belum kita ketahui duka mendalam masih menyelimuti dunia penerbangan di tanah air atas peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air JT610 di Tanjung Karawang Jawa Barat Senin 28 Oktober tahun 2018 hingga kini belum ada korban yang teridentifikasi Hai kisah percobaan pendaratan pesawat di air jarang yang berhasil seperti yang dialami Lion Air dalam sejarah penerbangan komersial dunia hanya tercatat dua kejadian yang berujung bahagia pertama pendaratan pesawat USRY 1549 di sungai Hanson Amerika sikat pada 15 Januari tahun 2009 kedua pendaratan Garuda Indonesia GA-421 pada 16 Januari tahun 2002 di sungai Bengawan Solo sebelum melanjutkan ke videonya bagi yang belum subscribe segera di subscribe karena subscribe itu gratis dan penting untuk membantu channel ini supaya channel ini selalu semangat untuk membuat video informasi tentang sejarah tempo dulu yang belum kita ketahui usai menerbangkan pesawat rute Jakarta Yogyakarta Surabaya Mataram dengan sukses pada 15 Januari tahun 2002 Abdul Rojak bermalam di Mataram untuk kemudian terbang dengan jadwal dari Mataram Surabaya Yogyakarta dan Jakarta saat terbang dari Surabaya ke Yogyakarta pesawat yang membawa 54 penumpang pesawat yang dipilotinya terbang dalam kondisi hujan pesawat B7 37300 registrasi PKGWA yang dipiloti oleh Kapten Abdul Rojak itu kemudian menuju ketinggian jelajah 31.000 kaki saat pesawat sampai di ketinggian 8.000 kaki dan kedua mesin tak berhasil dihidupkan pilot melihat alur anak sungai Bengawan Solo dan memutuskan untuk mendarat di sana sementara itu Selsin Sali Selebenzer adalah pilot yang mendarat pesawat Airbus A320 di sungai Hanson ia berhasil menyelamatkan lebih dari 150 orang setelah mendaratkan pesawat dengan selamat pesawat Airbus A320 di atas sungai Hanson Selsin Berger mengarahkan pesawatnya ke sungai setelah dua mesin pesawat mati usai ditabrak dengan sekelompok burung pesawat mengapung di atas air 150 orang penumpang dan empat kru serta sang pilot keluar dari pesawat dan berdiri di atas sayap Selsin Sali, Selsin Berger maupun Abdul Rojak meraih pujian dari dunia mereka kemudian menuangkan pengalaman pribadinya itu lewat buku Selsin Berger menulis autobiografi dan cerita pendaratan pesawat berjudul Hegis Dalsi sedangkan Abdul Rojak menuliskan pengalamannya dalam buku Marshall of Lake hingga saat ini nama Selsi dan Abdul Rojak akan dikenang dalam ingatan publik dan dunia penerbangan itulah kisah dua pendaratan pesawat darurat di atas air yang menghebohkan dunia pesawat US Airways 1549 yang dipiloti oleh Selsi Sali dan pesawat Garuda Indonesia GA421 yang dipiloti oleh Abdul Rojak terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!